Gimana nih Teh soal yang rame nih putusnya Teteh sama putus lagi-lagi Ya capek ya putus mulu Ya aku sih bawaannya yaudahlah santai aja gitu Lagian mungkin ya kalau bukan juga dipaksain juga susah gitu Tapi udah pasrah aja gitu Teh gak bakal balik-balik lagi Enggak lah capek Capek kan sebagai wanita ya maksudnya tuh diputusin berkali-kali harga diri juga Emang kenapa sih Teh masalahnya apa ini Yang jadi pokok permasalahan itu Teh Ya pasti aku selalu diputusin lewat WA Gara-garanya Iya kan ini selalu terulang-ulang lagi ya Nah itu gara-garanya males ngungkapin katanya si Dinar banyak omong Gimana ya wartawannya emang pada kenal sama aku bingung aku juga Lu berdua kan artis gimana sih Iya banyak katanya banyak omong Gimana ketemu terus wartawan kalau aku gak jawab juga Misalkanya sombong gak enak lah Kalau aku ada butuh kan Pasti berhubungan sama media lagi Ya intinya sih Aku putus baik Maksudnya tuh secara baik-baik Gak mau dibahas juga Ya nanti juga mungkin Kan kita kayak ya kemarin sempet ke apa namanya Kesulut emosi kayak gitu ya Saling nyalahin gitu Tapi itu gak akan ada ujungnya Takutnya itu ngerembetnya ke keluarga gitu Keluarga kan gak tau apa-apa Kalau bapak aku sendiri sih gak pernah ikut campur Tapi kan Kak Ridonya membuka peluang untuk balik lagi gitu Gak ada mana ada Ada dia ngomong Asisten aku Gimana ya aku jelasinnya Dalam sih kalau masalah asisten ya Asisten aku tuh ada yang kerja 8 tahun Ada yang 3 tahun dan 5 tahun Gak ada yang bentar Di aku tuh jadi Asisten tuh lebih dari keluarga Bukan masalah dia ikut campur Atau misalkan Aku pernah baca ya komentarnya kayak gini Tapi ini bukan Rido ya Maksudnya itu komentar netizen Ajai kan cuma babu doang Gak bisa say Aku tuh tidak membedakan Derajat seseorang Dia pun siapa Kita tuh di mata Tuhan semua tuh sama Jadi aku tuh gak bisa Eh kan itu si Ajai cuma babu doang Gitu-gitu gak bisa Dan ya aku harap sih Waktu itu tuh aku kayak ngasih kesempatan Gimana caranya Rido bisa merangkul Asisten-asisten aku Karena kalau mereka dirangkul tuh Mereka tuh penyayang loh Penyayang banget Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grill